Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Anwar, tetap di channel saya Project DI Microcontroller. Nah pada kesempatan kali ini saya akan menemukan sebuah alat ya, dan juga untuk mengajarkan kepada kalian bagaimana mengkalibrasi sebuah tensimeter digital teman-teman. Nah oke sekarang kita langsung saja masuk ke dalam komponennya ya, jadi disini saya ada project untuk membuat sebuah tensimeter digital berbasis IOT ya teman-teman ya. Nah jadi disini saya menggunakan RIMOS D1, oke ya, kemudian disini saya ada solenite valve, kemudian disini ada pompa, nah kemudian disini ada dua buah transistor ya untuk drivernya, nah jadi satu transistor, dua pompa, satu transistor lagi digunakan untuk solenite valve-nya ini. Oke, nah kemudian disini ada komponennya yaitu selang ya, berupa selang-selang, kemudian ini ada expansion-nya, nah ini ada selang-selangnya lagi, ini ada sensor-nya, oke. Nah disini saya menggunakan kalibrator ini teman-teman, Gea Medical ya, Gea Medical ini, oke. Nah kenapa kalau saya menggunakan Gea Medical, karena ya untuk akurasinya saya rasa sih memang bagus ya teman-teman ya, dan juga harganya juga murah, nah dari itu saya menggunakan Gea Medical ini, oke. Oke, nah disini Gea Medical ini juga ada tampilannya gini ya, jadi ada logonya Gea, kemudian ini untuk tampilan MMHG-nya ya disini ya. Oke, nah kemudian untuk manset-nya ini saya masukkan solasi ini ya teman-teman ya, untuk tekanannya ya, oke. Oke, nah kemudian jika kalian itu bertanya, di mana beli motornya ini, kemudian solasi night puff-nya ini, dan juga expansion-nya begini ya, di mana gitu ya. Nah itu sebenarnya saya bongkar dari alat ini teman-teman. Jadi disini saya membeli tensimeter digital ya, sudah jadi, kemudian saya bongkar ya. Saya bongkar, nah saya ambil untuk pompa, kemudian solasi night puff-nya, dan juga untuk selang-nya juga begini ya. Oke, nah kemudian saya modif, saya pasangkan untuk sensor ini. Nah, jadi disini saya ada sensornya ini ya, jadi bukan bawaan publik, bukan bawaan publik ya teman-teman ya. Jadi untuk sensor dari Omicron ini, itu bentuknya nggak seperti ini ya teman-teman ya. Tetapi bentuknya ya mirip-mirip seperti ini, nah saya tunjukkan ini ya. Nah, untuk dari Omicron tadi, yang itu ya, itu bentuknya ya mirip-mirip seperti ini ya teman-teman ya. Jadi memang beda untuk bentuknya. Nah, disini saya ganti dengan sensor ini ya teman-teman ya, MPX5050GP. Nah ini ya, MPX5050GP ya teman-teman ya. Nah, jadi saya ganti dengan sensor ini, karena memang lebih mudah dengan menggunakan sensor ini ya teman-teman ya. Dibanding dengan sensor yang seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut saja untuk cara kalibrasinya ya teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama yaitu kalian harus siapkan dulu sebuah coding ya. Disini nanti ada codingnya, nah ini codingnya ya. Nah, codingnya ini nanti saya akan sertakan di blog saya ya teman-teman ya. Nah, kemudian disini saya, kalian harus siapkan Microsoft Excel-nya ya. Nah, ini Microsoft Excel, kemudian disini siapkan dulu ya untuk MMHG-nya ya. Ini 0, 20, 40, sampai 160 MMHG. Kenapa kok sampai 160? Karena disini ya, lihat ya. Disini 0, 0 sampai 160. Dan juga tiap kenaikan itu 20, 40, 60, 80 ya. Jadi tiap kenaikan itu 20 ya teman-teman ya. Jadi disini saya menggunakan ini. Nah, ini 0, 20, 40, 60, sampai 160 ya teman-teman. Nah, ini untuk ADC. Ini kalian kosongkan dulu ya. Untuk awal-awal kalian kosongkan dulu. Nah, kemudian nilai ADC ini nanti akan diketahui itu setelah alatnya ini running teman-teman ya. Nah, jadi untuk runningnya bagaimana nanti akan saya tunjukkan ya bagaimana caranya ya. Oke, kemudian settingnya ya. Nah, disini saya akan menunjukkan kepada kalian untuk settingnya bagaimana untuk melakukan kalibrasi ya. Jadi disini untuk dari mindset ya. Monsetnya dari GH medical ini. Dia ada disini. Nah, ini ya. Jadi ini sudah bawaannya seperti ini ya. Nah, kemudian output dari mindsetnya itu, itu dimasukkan ke dalam expansion-nya ini teman-teman. Nah, di dalam expansion-nya ini, ini saya sambungkan juga dengan sebuah selang ya. Nah, itu. Kalian lihat ya. Jadi ada sebuah selang kecil disini. Nah, gini ya. Oke ya. Nah, kemudian untuk sensornya MPX-nya ini, dia masuk ke yang bagian ujung sini. Oke. Nah, kemudian untuk yang bagian ini. Nah, ini ada bagian. Nah, ini bagian ini yaitu untuk mengeluarkan angin, teman-teman. Disini untuk mengeluarkan angin secara perlahan ya. Jadi disini ada lubang kecil di tengah ya. Kalau kalian bisa lihatnya. Nah, itu. Nah, jadi ada lubang kecil di tengahnya ini ya. Ini digunakan untuk mengeluarkan angin secara perlahan ya. Jadi nanti alatnya itu memang memerlukan ya, memerlukan pembuangan angin dengan menggunakan metode perlahan ya. Jadi pada saat dia sudah mencapai suatu titik tertentu, itu harus melakukan pengeluaran angin ya secara perlahan ya. Oke, gitu. Oke. Nah, kemudian disini untuk pompanya ya. Ini pompa. Pompanya yaitu masuk ke dalam yang begini bagian sini. Ini pompa untuk melakukan pemasukan angin ya. Jadi disini nanti akan mengeluarkan angin. Sehingga nanti akan angin akan masuk ke dalam main manset ini ya. Manset ini yang mana di dalamnya ya. Itu ada solasi itu. Nah, teman-teman. Sudah siap ya. Kita akan coba. Oh, iya ini. Bagaimana untuk yang ininya. Jadi ini-ini yang di bagian sini ya. Di bagian yang ini. Ini sebenarnya copotan ya teman-teman ya. Ini copotan gini. Nah, kalian bisa lihat ya. Sebenarnya untuk bagian ini. Ini nanti akan terhubung ke manset. Oke ya. Jadi ini akan terhubung ke manset. Nah, ke manset yang satunya ya teman-teman ya. Jadi ke manset. Tapi kalau di kalibrasi. Di bagian yang sini. Bagian ini. Ini tidak terhubung ke manset ya teman-teman ya. Melainkan yaitu dihubungkan ke dalam ini. Pompa manual ya. Jadi pompa manual gitu ya. Yang ini produk dari Gia. Gia Medical ini. Oke ya. Ini ada pesannya Gia ya. Jadi memang satu paket dengan produknya Gia ini ya teman-teman. Untuk pompanya ini. Nah, dari pompa dari Gia ini. Kita masukkan sebuah selongsong ya. Selongsong. Nah, ini selongsong ini. Kemudian kita masukkan sini. Kayak sejenis plastik gitu ya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam. Ini. Ke dalam sini. Nah, gini ya teman-teman ya. Jadi dimasukkan ke dalam lubangnya itu ya. Secara perlahan dan harus. Benar-benar rapat ya. Agar anginnya tidak keluar ya teman-teman ya. Jadi harus rapat. Jadi kalian harus pastikan. Untuk rapat ya. Oke teman-teman. Ini sudah ya. Jadi ini sudah rapat. Kemudian ini sudah terpasang juga. Pompa juga sudah terpasang. Oke. Nah, sekarang kita akan lakukan uji coba ya. Oh, iya. Di sini ada sebuah push button ya teman-teman ya. Nah, push button ini digunakan untuk menghidupkan dari pompa ini. Jadi nanti kita akan lihat untuk nilainya pada saat kalibrasi ini ya. Oke. Jadi seperti ini ya. Ini saya demokan ya. Pada saat saya tekan. Ini. Tekan tombol ya. Saya lihatkan ya. Pada saat saya dengerkan. Dia akan memompah. Nah, itu lihat ya. Ini saya tekan tombolnya ini. Dia akan memompah ya. Nah, itu memompah. Pada saat saya lepas. Nah, gini. Dia akan turun secara perlahan ya. Nah, jadi sebuah konsep dari tombol ini yaitu untuk memompah ya teman-teman ya. Nah, ini kan dia turun perlahan ya. Nah, pada saat saya tekan ini ya. Tekan. Nah, dia akan naik gini. Sampai 160. Oke. Kemudian dilepas. Nah, jadi seperti ini. Jadi, dia akan turun. Jadi, pada saat saya tekan. Dia naik. Jadi, dilepas. Dia turun. Oke. Paham ya untuk konsep dari tombol ini ya. Jadi, untuk memompah. Untuk mengaktifkan pompa ini ya teman-teman ya. Jadi, pada saat tombol ditekan. Pompa akan menyala. Gitu aja sih. Oke. Nah, sekarang. Untuk melakukan kalibrasi. Kalian harus tahu dulu nilai 0. Itu penting sekali ya teman-teman ya. Jadi, yang pertama disini ya. Kalian bisa lihat ya. Untuk di LCD-nya ini. Ini ada ADC dan MMHG. Oke ya. Nah, jadi ADC ini. Kita harus catat di Microsoft Excel-nya tadi ya teman-teman ya. Nah, oke. Sekarang kita lakukan untuk pengujiannya ya. Bagaimana ya. Jadi, disini kalian harus memperhatikan. Yang bagian ADC-nya saja ya. Oke, sekarang kita cek dulu untuk bagian ADC-nya ini. Nah, kalian yang pertama yaitu kosongkan dulu untuk bagian ADC ya. Nah, ini data ini yang sudah saya buat. Ini adalah data yang tadi sudah saya demo-kan ya. Tadi sudah saya uji coba. Sehingga menghasilkan nilai seperti ini. Oke, sekarang kita akan ambil data lagi ya teman-teman ya. Jadi, kalian bisa cek disini. Yang pertama yaitu harus di titik nol dulu. Nah, bagaimana cara untuk mengenolkannya? Itu sebenarnya mudah ya teman-teman. Tinggal pakai ini saja. Pakai ini. Nah, ini diputer ya. Diputer. Nah, sehingga anginnya yang ada di manset ini bisa keluar. Oke ya. Nah, ini bisa keluar semua. Nah, sehingga disini ada nilainya ya. Adicenya sekian ya. Oke, setelah keluar semua. Ini ditekan-tekan biar keluar semua ya. Oke. Nah, kemudian ini dikencangkan lagi ya teman-teman ya. Dikencangkan lagi. Oke, sudah ya. Sudah kencang. Nah, langsung saja kita lakukan alibrasi ya. Jadi, ini tidak ditekan ya teman-teman ya. Ini tidak ditekan. Melainkan nanti angin itu melalui pompa itu. Bukan melalui pompa yang ini ya. Jadi, pompa yang ini digunakan untuk penutupnya saja. Jadi, ini untuk penutup angin. Supaya anginnya itu tidak keluar dari sini. Oke ya. Jadi, paham ya untuk konsepnya ya. Oke, sekarang kita lakukan uji coba ya. Jadi, disini. Bisa dilihat ya. Ini 5, 2 ya. Oke. Nah, ini jadi awalnya. Bentar. Ini saya reset dulu. Oke, kita reset dulu ya teman-teman ya. Nah, ini ADC pertama 46 ya teman-teman ya. Jadi, kalian tulis disini MM bahagi 0 itu 46 atau 45 lah. Terserah lah ya teman-teman ya. Ini disini saya tulis 45 ya. Oke ya. Karena disini ya mendekatilah 46 atau 45 ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian kita cek di yang 20 dulu. Oke. Kita cek ya ini. Kita cek. Kita klik. Nah, ini. Lihat di 20 ya. 20. Kita cek. Oke. Lihat ya. Cek lagi. Tekan ya. Jadi, kalau mau menaikkan tekanan ya itu dengan menekan ini. Jadi, kita tekan lagi dikit. Nah. Kita cek ini ADC-nya ya. Cek lagi dikit. Nah, oke ya. Saya sekitar 115 ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya ini untuk 20-nya. Yaitu 115-an ya. Oke. 115. Kalian ketikkan disini ya. 115. Ini ya. Ini 115. Jadi, 20 MM bahagi. Dia 115 untuk ADC-nya. Kemudian, untuk 40 ya. Kita cek untuk 40. Nah, ini saya tekan sampai 40 ya. Kalian bisa lihat ya. Ini 40. Nah, ini. Berapa? 175 ya. 175-an ya teman-teman ya. Nah, itu 175 ya. Nah, 175 ya. Itu kalian ketik disini. 175. Oke ya. Kemudian, next yaitu untuk 60 ya. 60. Yaitu disini 60 ya. Oke, sekarang cekkan. Kita cekkan ya. 60. Nah, ini berapa ya. Nah, itu bisa kalian lihat ya. 60. Ya, 235. Oke ya teman-teman ya. Nah, itu di 60 ya. 60 dia 235. Oke. Nah, di 60, 235 untuk ADC-nya. Jadi, 60 MMHG dia 235 untuk ADC-nya. Oke ya. Nah, ini 80, 100, 120, 140, 160. Itu dengan menggunakan metode yang sama ya teman-teman ya. Jadi, seperti ini. Oke, kita cekkan dulu ini untuk 80 ya. 80. Next nya 80 ya. 80. Dia di 300 ya teman-teman ya. Kan bisa cek sendiri itu nilainya. 80 itu dia 300 ya. Oke ya. Nah, 300. Kemudian untuk yang 100 MMHG. Nah, ini dia. Nah, ini lihat ya. Dia itu 365 ya. Ini sekitar 365 lah ya. 100 lah ya. Nah, gitu. Kemudian untuk yang 120. 120 itu 430-an ya. Nah, ini kalian lihat ya. 430 lah. Kemudian 140. Nah, 140 itu di 495 ya. 495. Oke, kemudian untuk yang 160 ya. Terakhir ini yaitu. Kita cek di 160 ini. Dia di 560-an ya teman-teman ya. Di 560-an. Iya, 560 lah. Oke ya. Nah, sekarang kita cek lagi. Ini 140 ya. 140 itu. Nah, ini kalian cek. Nah, 120. Oke. Kemudian di 100. Itu 365 ya. 365-an ya. Nah, ini 80. Kalian cek lagi. Berapa? Untuk adicinnya. 80 itu. 300-an ya. 300. Kemudian di 60 ya. 60 ini. Sekalian cek. 235. Oke ya. Kemudian di 40. Dicek lagi. Di 175-an ya. Ya, segitulah. Kemudian untuk 20. Yaitu dicek di 400. Eh, salah. 20 itu di 115. 115. Nah, 115-an lah ya. Oke ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk kalibrasi. Di awal-awal. Yaitu dengan menggunakan metode seperti itu ya teman-teman. Jadi, kalau kalian sudah selesai tadi ya. Kalian catat 11. Yaitu di 0 mmHG. Dia disini sekian. 20 dia sekian. 40 sekian. 60 sekian. 80 sekian. 100 itu sekian ya. 120 itu sekian. 140 sekian. Dan 160 itu untuk adicinnya yaitu ini ya. 560 ya. Nah, kemudian untuk caranya seperti ini teman-teman. Oke ya, ini sudah ya. Kemudian caranya untuk melakukan grafik ini. Ini saya hapus dulu ya. Oke, yang pertama yaitu ini mmHG ini ya teman-teman ya. Kalian beginikan. Kemudian pilih insert. Scatter. Nah, pilih ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya ini ya. Ternyata dia linear ya teman-teman ya. Untuk nilainya dia linear. Kemudian lain klik disini. Add trend line. Nah, kalian nanti bisa pilih disini yang linear ya. Kemudian kalian klik disini dan disini. Oke, kemudian close. Nah, kalian akan mendapatkan untuk hasil dari transfer functionnya ya. Y sama dengan 3,2X. Nah, sekian ya. Nah, ini dimasukkan ya dalam program Arduino-nya teman-teman. Jadi disini sudah saya masukkan yang disini ya. Jadi mmHG yaitu data ADC. Nah, ini ya bisa kalian lihat ya. Disini ya mmHG sama dengan data ADC dikurangi 46,22 ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi, Data ADC dikurangi 46,22 ya. Kemudian dibagi 3,2 ya. Oke ya. Sesuai dengan rumusnya ini ya. Jadi, ini kan Y sama dengan 3,2X kan. Nah, ini kalau dirumus itu kita rubah ke dalam X sama dengan teman-teman. Jadi, kalian harus paham itu ya. Jadi, kalian rubah ke dalam X sama dengan. Berarti kalau X sama dengan berarti Y min 46,22 dibagi 3,2 ya teman-teman ya. Sehingga menghasilkan rumus seperti ini. Oke ya. Oke, sekarang. Kita lakukan uji coba. Ini setelah jadi seperti ini. Kalian upload ya untuk codingnya. Ini kalian upload. Sehingga kita bisa lihat ya untuk akurasinya bagaimana ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita uji coba untuk akurasinya ya. Nah, jadi disini. Kita uji coba dulu yang 20 mmHG ya. Kita cek ya. Jadi, disini kalian harus melihat yang bagian LCG bagian bawah ya. Oke. Ini saya hidupkan lagi ya teman-teman ya. Oke. Nah, disini. Kalian lihat disini ya. Oke, lihat disini ya. Jadi, kalian lihat mmHG yang bagian bawah ini. Dan bandingkan dengan yang ada di GA ini teman-teman. Oke. Saya tekan ya ini ya. Kalian cek ya. Sekarang kita cek itu 20 dulu teman-teman. Oke ya. Nah, ini 20 saya tekan. Oke ya. Nah, 20 ini lihat. Nah, dia 20-an ya teman-teman ya. Benar ya. Nah, mmHG-nya 20. Dia sudah benar ya. Oke, 40. 40 ini 40. Nah, benar ya. Kemudian 60. Dia benar. 80. Dia benar. Benar ya. 80 ya. Nah, 100. Dia benar. 120. Dia benar ya. 140. Dia benar. 160. Dia benar teman-teman. Oke ya. Benar semua ya. Nah, sekarang kita cek ya. satu-satunya ini 160. 150. Benar ya. Benar. 130. Benar. 120. Benar. Ini 110. Dia sudah benar. 100. Benar ya. Kemudian ini 90. Dia benar. Ini 80. Dia benar ya. Kemudian ini 70 ya. Ini 70. Nah, 70. Benar ya. 60. Oke. Nah, 60. Ini benar ya teman-teman ya. Nah, ini 50. Ini 50 ya. Nah, 50. Dia benar. Sekarang masuk ke 40 ya. 40. Dia benar ya. 40. Kemudian ini 30 ya. Di garis ini 30 ini. Nah, garis ini 30. Benar. Kemudian. Yang di sini 20 ini. 20 ini. Ini dan ternyata benar juga teman-teman. Jadi alat ini sudah terkalibrasi ya teman-teman ya. Jadi sudah saya kalibrasi. Sehingga sudah mirip ya. Atau sama atau mirip lah. Mirip dengan alat ukur yang buatan dari Gea Medical ini teman-teman. Jadi sensornya dari MPX ini. Dia sudah menyerupai atau mirip lah ya. Mirip dengan yang ada di alat ukur ini teman-teman. Oke. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk konsep dari kalibrasinya ya itu seperti itu tadi. Sudah saya jelaskan ya satu persatu bagaimana cara untuk menggunakan Excel-nya ya. Kemudian bagaimana cara untuk wiring dari pompanya ini juga. Dan juga untuk pemasangan dari ini ya. Kayak selang-selangnya ini ya teman-teman ya. Oke. Mungkin cukup sekian saja teman-teman. Untuk videonya ya. Ini sudah panjang. Sudah sekitar 20 menitan ya teman-teman ya. Jadi saya harap kalian tidak bosan. Karena ini sebuah ilmu ya. Yang kalian harus pelajari di dalam membuat sebuah tensimeter digital. Oke teman-teman. Mungkin cukup sekian saja untuk demo dari alat ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya berikan kepada kalian ya teman-teman ya. Oke. Oke mungkin jika ada pertanyaan bisa via YouTube di bawah ya untuk bertanya. Atau di email di deskripsi. Bisa. Untuk coding. Codingnya itu ya. Untuk kalibrasi. Nah ini akan saya taruh di dalam blog saya di sini. Oke teman-teman. Untuk video ini memang hanya untuk kalibrasi. Bukan untuk tensinya ya. Untuk tensinya itu mungkin setelah video ini di upload ya teman-teman ya. Mungkin next video ya. Mungkin nanti akan saya demokan untuk tensimeter digitalnya berbasis IOT-nya gitu. Oke mungkin cukup sekian saja. Saya Anwar pamit. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya. Yang tentunya berbasis microcontroller. Saya Anwar pamit. Selamat pagi. Daaah. Tiba. 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 Terima kasih.